Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada Semoga kita semua dalam keadaan saya Tidak kurang sesuatu apapun Amin Baik sahabat-sahabat semua Disini saya akan berbagi pengalaman Tentang menangani mesin cuci LG 14kg Yang sering mati dinamo pencuci atau dinamo was Nah disini dinamo was ini ada banyak sebab ya Mati sahabat semua penyebabnya dinamo was sering mati Terutama penyebab dari segi pemakaian yang terlalu over Dan yang kedua Tegangan listrik yang tidak maksimal Karena pemakaian ketika cuci terlalu banyak Jadi beban listrik Tegangan listrik tidak maksimal Terlalu kurang ya Jadi tidak maksimal pekerjanya Dan yang ketiga memang dinamo itu mati Karena ada sebab Yaitu seperti kesiram air Nah disini saya akan jelaskan Yang sering tersiram air disebabkan oleh Tersiram air Nah contoh-contoh ya Contoh dinamo yang sering Kena air seperti ini ya Jadi sebelum anda mengganti dinamo Anda harus mencermati dulu penyebab ini Tersiram air dari mana ya Ini kan ini sebelah sini sahabat semua Jadi ketika anda mau melepas dinamo was Atau dinamo pencuci Anda harus selamat dulu untuk Melihat atau memastikan Tersiram air dari Arah sebelah mana Dari pencuci Atau dari pengering Nah Tapi untuk kali ini Yang saya tangan ini Mesin cuci ini disebabkan dari Kerusakan salah satu Gearbox ya Gearbox LG Nah ini Nah gearbox LG ini Kita lihat dari spinter Tidak ada kerusakan ya Masih bagus-bagus saja Masih kelihatan baru Tetapi bocor Bocor ini sebab dari mana Ya ini Bocor dari Selah-selah sil Ini dalamnya disini ada sil ya Ini di dalamnya ada sil Nah ini Ini tertutup Ini yang keluar dari Di atas Di atas Di bawah polosulator Berarti ini ya Nah ketika di air ini Terendam semua Sobat teman Terendam air Nah air ketika ini berputar Seperti ini ya Jadi Kelama-kelamaan As ini kan Haus Untuk menggeser ke Klep ini ya Jadi air masuk disini Dan keluar bagian sini Nah disini Nah ketika ini berputar Kencang ya Untuk ketika berputar Kencang Dia akan Menyiram Atau Bahasa Jawanya Menjeprat ya Ke dinamu sini Ya ini Akibatnya seperti ini Nah Untuk bagian sini Masih tidak ada bekaret ya Tapi bagian sini Bekerat Karena pas Perputaran Bocorator Eh Ya Gearbox Maksud saya Putaran gearbox Dan fumble Ya ya Seperti ini Sudah kelihatan oblak juga nih Nah Jadi sudah tidak Stabil lagi Tidak kenceng ya Jadi menyiram Dinamo Was ini ya Jadi kesinilah Ini akibatnya Sering Ketika Usur Tuser-tuser ya Yang mengganti Cukup Mengganti dinamo saja Karena dinamu yang mati Tapi tidak tahu Tidak melihat Penyebab dari Matinya tersebut Ya ini Jadi ketika kita ganti Ganti saja Tidak melihat Penyebabnya Nanti kepake sebulan Mati lagi Karena sering tersiram Air ketika mencuci Jadi untuk saat ini Air ini netes ya Masih ada air Sisa-sisa air ya Jadi masih ada Sisa air Nah itu Ya Nah ini Sisa air dalam ini Jadi sini Ini penyebabnya Sahabat semua Jadi Kalau tidak Kita ganti Itu paling lama Satu bulan Itu paling lama Sahabat semua Kadang tidak sampai Satu bulan Sudah mati lagi Dinamo wasnya Karena sering tersiram air Nah ini Salah satu Penyebab dari Matinya Dinamo was Yang disebabkan oleh Bocor Untuk sil di gerbok Jadi sekali lagi Buat sahabat-sahabat semua Ketika Anda menangani Mesin cuci Yang seperti saya tangani Sebelum Anda Mengganti Anda harus benar-benar Cari tetap permasalahannya Disebab dari Pemakaian Atau memang Tegangan Harus rumah rendah Atau memang Penyebab dari Kebocoran Sil pencuci Atau gearbox Atau sil Pengering Nah itu salah satu penyebab Jadi Anda harus lihat juga Ketika Anda membuka Mesin cuci Anda lihat Antara dua Dinamo was Atau dinamo spin Dimana yang sering Selalu nampak Bekarat banget Nah disitulah cari Tetap permasalahannya Jadi Sebagi lagi Permasalahan dari Dinamo was sering mati Yaitu disebabkan Arus rendah Terlalu over pemakaian Dan ketika Sering tersiram air Ketika mencuci Disebabkan oleh Bocornya sil gearbox Oke Oke Jadi kurang lebih Seperti itu ya Salah satu Cara untuk Menganalisa Penyebab dari Matinya Dinamo was Atau dinamo Pecuci Oke Terima kasih banyak Nah Selanjutnya lagi Apabila dalam penyampaian Video kurang pas Saya mohon maaf Dan terima kasih Bahasa-bahasa Yang sudah setia hadir Mendukung dan Men-support channel saya Dan memberi kedukungan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye